Al-Fatihah Al-Fatihah Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa diramati Allah pada kesempatan malam ini kita kembali mengkaji kitab Bulogul Maram karya Imam Ibn Hajar Allah Sekolahani di mana kita masih membahas jual beli masih seputar syarat dan yang dilarang dalam jual beli ya kita akan lihat kali ini hadis 790 dan 791 kalau di terjemahan hadis 812 dan 813 saya baca Arabnya dulu kemudian kita kaji satu demi satu hadis ini Dari Abu Az-Zubair berkata Aku bertanya kepada Jabir RA tentang harga kucing dan anjing Ia berkata Rasulullah SAW melarang hal itu diriwayatkan Muslim dan Anasai dengan tambahan kecuali anjing pemburu Kemudian kita baca lagi hadis yang berikutnya Al-Fatihah 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 Rasulullah SAW Al-Fatihah 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 Khuziha wa shtariti lahumul wala'a Fa innamal wala'u liman a'taka Fa fa'altu a'ishyatu thumma ba'a Rasulullah SAW fin nasi Fa'aminallah wa asna'alayhi Suma kal ama ba'du Ma ba'lu rijalin yashtarituna syurutan Laisat fi kitabillah Makana min syartin Laisa fi kitabillah Fawabatilun Wa inkana mi'ata syartin Faqada Allahi ahaku Wa syartu Allahi awthaku Wa innamal wala'u liman a'taka Mutafakun alayhi wa lafzulil bukhari Wa inda muslimin ishtariha Wa tikiya wa shtariti Lahumul wala'a Dari Aisyah Radiyallahu anha berkata Bariroh datang kepadaku Seraya berkata Aku telah bermuka tabah Atau berjanjian antara seorang budak Dengan majikannya Bahwa budak tersebut akan merdeka Bila dapat membayar sejumlah uang Yang mereka sepakati Dengan majikanku sebesar sembilan ukiyah Setiap tahun satu ukiyah Maka tolonglah aku Aku berkata Jika majikanmu bersedia Aku membayarnya kepadanya Dengan syarat walaknya Atau harta warisan Bagi yang memberdekanan budak Nanti untukku Maka aku akan menolongmu Kemudian Bariroh menghadap majikannya Dan mengukapkan hal itu Namun majikannya menolak Ia datang lagi Sewaktu Rasulullah SAW Sedang duduk Seraya berkata Aku telah menyampaikannya Kepadanya Tetapi ia menolak Kecuali jika walak itu Tetap miliknya Nabi SAW Mendengar Dan Aisyah memberitahukan hal itu Kepada Nabi SAW Lalu beliau bersabda Ambilah dan berilah Persyaratan walak itu Kepadanya Sebab walak itu Hanya bagi orang Yang memerdekakan Lalu Aisyah melakukan hal itu Kemudian Rasulullah SAW Berdiri di hadapan orang-orang Dan setelah memuji Allah Dan menyanjungnya Beliau bersabda Amma ba'du Mengapa ada orang-orang Yang memberikan persyaratan Yang tidak ada dalam Al-Quran Setiap syarat Yang tidak tercantum Dalam Al-Quran Adalah batil Walaupun seratus syarat Ketetapan Allah itu Lebih berhak Dan syarat yang ditetapkan Allah itu Lebih kuat Dan walak itu Hanya bagi orang Yang memerdekakan Mutafakun alaih Dan lafad hadis ini Menurut riwayat Al-Bukhari Menurut riwayat Imam Muslim Belilah dan merdekakanlah Dan berilah persyaratan Walak kepadanya Nah baik Kita lihat Tentang hak walak Walak itu Istilah yang dipergunakan Untuk menyebutkan Seorang yang Merdekakan hamba sahaya Dan itu jadi Satu sebab Orang itu Mendapatkan waris Ingatnya ini Dalam permasalahan budak Nah nanti Kita bahas dulu Yang jual beli Anjing dan kucing Tadi disebutkan dari hadis Abu Zubair Ia berkata Aku bertanya pada Jabir Tentang upah As-Sinaur Jual beli kucing Walkalbi Dan jual beli anjing Maka ketika itu Ia mengatakan Jabir ya Berarti Jabir itu Mengatakan Zajaron Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam An dhalik Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Melarang Dari upah Jual beli Anjing Jual beli Kucing Dan anjing Tadi Hadis ini Wahid Muslim Dan anasai Menambahkan Wa'zada Ilakal Basaidin Kecuali Anjing Pemburu Nah tambahan Ini Tadi Sudah Tepat Yang rohau Muslim Nah kemudian Ada tambahan Tadi Kecuali Anjing Pemburu Imam al-Bahiki Katakan Hadis ini Sahih Dari Nabi Sallallahu Tentang Larangan Upah Jual beli Anjing Tanpa Ada Pengecualian Yang ada Pengecualian Cuma masalah Pemanfaatan Jadi Kalau orang Itu Memanfaatkan Anjing Selain pada Tiga tujuan Ini Tidak boleh Yang dibolehkan Hanya pada Tiga tujuannya Itu untuk Menjaga Tanaman Menjaga Hewan Ternak Untuk Berburu Nah ini Yang tepat Ini kata Imam al-Bahiki Berarti Tambahan Anasai Tadi Kecuali Anjing Pemburu Tidak Tepat Nah sekarang Fahda Dari hadis ini Yang pertama Hadis ini Jadi dalil Diharamkannya Jual beli Diharamkannya Jual beli Kucing dan Anjing Termasuk Upahnya Dilarangnya Jual beli Kucing dan Anjing Termasuk Upahnya Jadi Tidak Tidak Dibolehkan Jual belinya Transaksinya Tidak Boleh Uang yang Didapati Juga Uang yang Bermasalah Jadi Dilarang Jual beli Kucing Dan Anjing Termasuk Upahnya Tidak Halal Namun Jumur Ulama Itu Disini Untuk Jual beli Kucing Ini Mayoritas Ulama Membolehkan Jual beli Ini Karena Dianggap Seperti Kata Imam Nawawi Dalamnya Itu Ada Manfaat Ya Dalamnya Itu Ada Manfaat Sedangkan Jual beli Kucing Yang Dilarang Itu Kata Jumur Ulama Disini Itu Adalah Untuk Kucing Yang Sudah Dimiliki Orang Sama Juga Kucing Yang Tidak Ada Faidah Namun Yang Tepat Kata Syah Abdullah Fauzan Jadi Bisa Cepat Faidah Yang Berikutnya Jual Beli Kucing Dilarang Dilarang Secara Mutlak Semalam Ada Yang Nanya Terus Saya Sebutkan Perkataan Imam Al-Bai Hakim Berikut Ini Kita Mengikuti Tekstual Hadis Yang Melarang Itu Lebih Bagus Seandainya Imam Syafi'i Mendengar Hadis Ini Seandainya Imam Syafi'i Mendengar Hadis Tentang Ini Pasti Ia Akan Mengatakan Terlarang Secara Mutlak Jadi Jual Beli Kucing Dilarang Secara Mutlak Termasuk Berarti Termasuk Kucing Yang Ada Manfaatnya Berarti Kalau kita Bahas Disini Kucing Rumahan Kucing Impor Kucing Apa Mau Istilahkan Dengan Nanti Ganti Biaya Makannya Biaya Pakannya Setahun Atau Selama Dipelihara Atau Ganti Biaya Adopsi Pokoknya Yang Aman Tidak Ada Jual Beli Untuk Kucing Kalau Anjing Tadi Yang Tepat Juga Tidak Ada Pengecualian Berarti Feedah Yang Ketiga Jual Beli Anjing Juga Tidak Ada Pengecualian Itulah Yang Lebih Tepat Secara Mutlak Jual Beli Anjing Diharumkan Oke Nah Sekarang Kita Lihat Hadis Tentang Persyaratan Yang Batil Dalam Jual Beli Dari Aisyah Radillah Anha Ia berkata Jatani Barirah Datang Kepadaku Barirah Barirah Itu bekas Budak Aisyah Aisyah Beli Kemudian Aisyah Itu Merdekakan Dan Barirah Ini Suaminya Itu Mugis Itu Juga Budak Dari Abu Ahmad Bin Jahash Al Asadi Dulu Budak Kemudian Dimerdekakan Si Barirah Itu Merdeka Maka Nabi Sosalam Memberikan Pilihan Kepada Barirah Kamu Mau Tetap Dengan Mugis Atau Berpisah Maka Ketika Itu Barirah Menyatakan Saya Pisah Saja Dari Mugis Dan Barirah Ini Hidup Sampai Jamannya Muawiyah Jadi Intinya Barirah Pisah Dengan Mugis Jadi Kalau Ada Budak Itu Sudah Merdeka Misalnya Ini Istrinya Sudah Merdeka Maka Dia Boleh Menaruh Pilihan Mau Tetap Dengan Suaminya Yang Dulu Ataukah Pisah Nah Barirah Milih Pisah Akhirnya Mugis Menangis Nangis Ingin Balik Pada Barirah Dia Keliling Kota Madinah Nangis Nangis Cinta Mati Pada Barirah Nah Disini Barirah Ia Katakan Kata Batali Alatis Iawakin Jadi Ada Transaksi Antara Barirah Dengan Majikannya Dengan Namanya Budak Budak Mukatabah Budak Mukatabah Mukatab Kemarin kita ada istilah Budak Mudabar Sekarang ini Budak Mukatab Jadi ada sejumlah Uang tertentu Dulu Ada sejumlah Uang tertentu Kalau uang itu ada Baru dia bisa Merdeka Berapa Berapa Nanti Mesti Dia kumpulkan Tisya Iwakin Yang dia kumpulkan Itu Sembilan Ukiyah Dengan Majikannya Tadi disuruh Bayar Sembilan Ukiyah Setiap Tahun Satu Ukiyah Maka Bariro Katakan Tolonglah Aku Ba'ini Tolonglah Aku Ini biaya yang berat Bagi seorang Budak Sembilan Ukiyah Kemudian Fakultu Aisyah Katakan Ina habba Ahluki Jika majikanmu Itu bersedia An'a uddaha Lahum Wayakunu Walauki Li Fa'altu Jika majikanmu Memang bersedia Aku membayarnya Kepadanya Dengan syarat Walaknya Yaitu Harta warisan Bagi yang Merdekakan Budak Nanti Untukku Berarti nanti Kalau ada warisan Nanti untukku Maka aku akan Menolongmu Ya maka Aku akan Menolongmu Karena memang Hak walak itu Milik orang yang Memerdekakan Hak warisnya Tadi ya Milik orang yang Memerdekakan Nah kemudian Fadzahabat bariro Ilaha liha Lantas bariro Pergi ke majikannya Fakulat lahum Dikatakan pada majikannya Fa'abau alaiha Ternyata majikannya Gak mau Fajat min indihim Rasulullah 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 Jalison Kemudian Datang Lagi sewaktu Rasulullah Sedang duduk Seraya berkata Dia datang lagi Ketika itu Rasulullah Sedang duduk Fakulat Si bariro Ini katakan lagi Ini kot aratu Dhalika alaihim Aku telah tawarkan Itu kepada Majikanku Fa'abau Mereka gak mau Illa ayyakunal Walau lahum Kecuali hak walak Tetap jadi milik mereka Kalau punya waris Berarti jadi milik mereka Nah padahal ini Tidak sesuai dengan Aturan Ini persyaratan Yang gak benar ya Fasamian Nabi S.A.W Nabi S.A.W Pun mendengarnya Fa'akbarat Aisyatun Nabi S.A.W Aisyat kabarkan Pada Nabi S.A.W Fakul Maka Nabi katakan Khuziha Ambil saja Washtarati lahumul walak Syaratkan kepada mereka Itu hak walak Fa'innamal walau Liman a'taqa Yang sebenarnya Yang dibolehkan Ini persyaratan Yang benar adalah Hak walak Hak waris Itu nanti Jadi milik Orang yang merdekakan Maka fa'alat Aisyatun 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 Kemudian S.A.W Itu berdiri Dan berada Di tengah-tengah manusia Fahim Nabi S.A.W Itu memuji Allah Kemudian Menyanjung Allah S.A.W S.A.W Kemudian beliau Mengatakan Beliau berkhutbah Lagi disini Mengapa ada orang Yang memberikan Persyaratan Yang tidak ada Dalam Al-Quran S.A.W. Maka Siapa yang buat persyaratan Siapa yang Lebih dahulukan untuk dipenuhi Dan persyaratan dari Allah Itu lebih berhak Untuk dipenuhi Wa innamal Walau Walau Liman Atta Kau ingat Hakuala Hak waris Tadi Milik orang yang Memerikakan Hadis ini Mutafakun Alay Dirawatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Walafzul Lil Bukhari Dan Lapasnya Itu milik Bukhari Wa indah Muslimin Dan Dirawatkan oleh Imam Muslim Ishtariha Sudah Beli saja Wa atikiha Dan Merikakan Dia Wasyaratilahu Mulwala Biarkan saja Kalau mereka Menentukan Hak Walak Seperti itu Yang jelas Hak Walak Itu milik Orang Yang Merikakan Nah Maka Pemirsa Sekalian Ini Namanya Ada Persyaratan Yang dibuat Namun Itu syarat Batil Syarat Itu Tidak Usah Dipenuhi Kita Lihat Disini Pembahasan Faedah Faedah Hadis Yang pertama Disyariatkan Muka Tabah Dalam Memerdekakan Budak Jadi Ada Sejumlah Muka Tabah Itu Dicatat Ada Sejumlah Uang Muka Tabah Itu Ada Sejumlah Dana Yang Disediakan Untuk Diserahkan Pada Majikan Dan Supaya Merdeka Nah Kemudian Disini Jadi Dalil Karena Muka Tabah Itu Ternyata Adalah Sistem Bayar Secara Berangsur Muka Tabah Itu Sistem Bayar Secara Berangsur Nicil Berarti Jual Beli Secara Berangsur Nicil Asalnya Dibolehkan Berarti Asalnya Jual Beli Juga Sama Demikian Nicil Boleh Nicil Itu Boleh Selama Tidak Ada Ribah Ribah Kapan Kalau Jual Beli Berangsur Itu Ada Ribah Ada Ribah Kapan Satu Ada Denda Ketika Telat Ada Ada Lagi Bentuknya Dua Melibatkan Pihak Ketiga Untuk Pembiayaan Melibatkan Pihak Ketiga Untuk Pembiayaan Konsumen Pak Dealer Saya Mau Beli Motor Dealer Minta Kepada Leasing Untuk Membiayai Ini Membiayai Konsumen Leasing Bayar Langsung Kepada Dealer Sudah Lunas Nah Giliran Nanti Untuk Pembayaran Nah Si konsumen Pada Leasing Langsung Itu Namanya Leasing Membiayai Leasing Gak Jual Motor Membiayai Karena Disitu Dia itu Aslinya Pinjamkan Uang Sekian Nanti Kembalikan Lebih Maka Maka Tentu Ada Ribah Jadi Sekali Lagi Ada Ini Jual Beli Berangsur Asalnya Boleh Kecuali Untuk Beberapa Kasus Itu Tadi Apa Jual Belinya Jika Telat Bayar Dikenakan Denda Yang Kedua Jual Belinya Secara Kredit Melibatkan Pihak Ketiga Sebagai Pembiaya Konsumen Ada Yang Punya Barang Kemudian Ada Yang Biayai Asalnya Disitu Yang Biayai Tadi Itu Belum Memiliki Barang Nah Dia Biayai Setelah Dia lunasi Kepada Yang Punya Barang Kemudian Fahidah Yang Berikutnya Lagi Yang Ketiga Bolehnya Jual Beli Budak Mukatap Jual Beli Budak Mukatap Kemudian Yang Keempat Fahidah Yang Lain Lagi Jadi Dalil Kalau Hak Wala Kita Dapat Katakan Hak Waris Kalau Budak Ini Gak Ada Hak Wala Atau Waris Dimiliki Oleh Orang Yang Memerdikakan Budak Oke Kemudian Sekarang Kaitannya Dengan Persyaratan Persyaratan Yang Menyelisihi Konsekuensi Akat Persyaratan Yang Menyelisihi Konsekuensi Akat Adalah Persyaratan Yang Batil Batil Syarat Yang Diharamkan Ini Syarat Yang Batil Dan Diharamkan Dan Tidak Boleh Disyaratkan Jadi Dia Menyelisihi Konsekuensi Akat Nah Si A Ini Jual Barang Pada Si B Kalau Jual Beli Berarti Sudah Beliki Si B Beli Berarti Dia Sudah Beliki Barang Dari A Namun Kalau Disyaratkan Misalnya Barang Sudah Dibeli Pak Ya Mohon Gak Dipakai Dulu Setahun Ini Jual Beli Apa Kayak Begini Gak Boleh Dulu Pakai Setahun Boleh Konsekuensi Akat Sudah Sudah Terjadi Jual Beli Sudah Terjadi Pemindahan Kepemilikan Sudah Menjadi Boleh Dimanfaatkan Syarat Batil Kemudian Contoh Lagi Misalnya Nikah Syarat Batil Gimana Kita Nikah Kita Akat Namun Pokoknya Selama Kita Nikah Tidak Boleh Hubungan Tidak Boleh Hubungan Intim Syarat Batil Menyalahi Konsekuensi Akat Nah Wallah Wallah Misob Jadi Kesimpulannya Persyaratan Nanti ada Dua macam Ada Persyaratan Yang Tidak Ada Masalah Karena Tidak Menyelesih Konsekuensi Akat Dan Ada Persyaratan Yang Bermasalah Yaitu Menyelesih Konsekuensi Akat Dia Menyelesih Konsekuensi Akat Nah Yang Yang Tadi Yang Kita Bahas Yang Disyaratkan Oleh Si Majikan Sebelumnya Sebelum Aisyah Dia Bilang Iya Saya Mau Jual Tapi Hak Wallah Tetap Milik Saya Majikan Sebelumnya Bilang Kayak Gitu Kemudian Nabi Sallam Katakan Tidak Hak Wallah Itu Tetap Milik Orang Yang Memerdekakan Maka Yang Buat Syarat Tadi Dia Buat Syarat Sampai Seribu Syarat Silahkan Perkataan Dia Tidak Diambil Wallahu A'lam Bis Soap Demikian Yang Kita Bahas Untuk Kesempatan Malam Ini Besok Malam Kita Bahas Tema Umum Yaitu Tentang Musibah Atau Bencana Saat Pandemi Yaitu Futur Luar Biasa Dari Para Penuntut Ilmu Insya Allah Besok Di jam Yang Sama Ya Nanti Kita Discuss Untuk Materi Tadi Baik Selanjutnya Saya Baca Dulu Komentar Di Youtube Kalau Ada Youtube Biasanya Yang Adanya Yang Di Zoom Bisa Siap Siap Wow Ya Sudah Ini ada Berapa Pertanyaan Ada 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 yang Tanya Tanya Tentang Jual beli Emas Insya Allah Nanti Ada Pembahasannya Di Buku Ini Di Buku Bulagul Maram Saya Pengen Bahas Secara Sistematik Tahap Demi Tahap Alasan Kucing Diharamkan Jual beli Alasan Kucing Diharamkan Jual beli Kucing Kenapa Ustaz Apakah Karena Hewan Bertarik Bukan Yang Pertama Sekali Kalau Kita Mau Mahami Dalilnya Pokoknya Kalau Di Dalam Hadis Sudah Dikatakan Larangan Kita Terima Kita Terima Begitu Saja Tidak Kita Palingkan Kemakna Lain Seorang Muslim Ketika Ada Perintah Langsung Dia Jalankan Namun Kalau Itu Ada Larangan Dia Jauhi Apa Yang Datang Dari Rasul Ambil Yang Rasul Larangan Gimana Tinggalkan Sudah Sifatnya Kayak Gitu Kalau Kita Dapat Dengar Perintah Dengar Larangan Kayak Gitu Perintah Jalani Larangan Tinggalkan Sudah Selesai Itu Kalau Kita Menyakini Seperti Itu Tanpa Kita Tahu Hikmah 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 Itu Bagaimana Kalau Kalau Kita Tunggu Hikmah Besok Besok Nanti Ada Perkara Yang Sama Lagi Nunggu Hikmah Dulu Akhirnya Syariat Tidak Dijalani Karena Nunggu Alasan Kenapa Ustadz Dilarang Kenapa Akhirnya Tidak Jalani Satu Lagi Bagaimana Hukumnya Profesi Pelatih Anjing Dan Dokter Hewan Nah Melatih Anjing Tergantung Manfaatnya Dulu Ini Tidak Termasuk Jual Beli Tapi Tergantung Manfaatnya Dia Melatih Anjing Apa Kalau Anjing Yang Memang Seperti Anjing Pemburu Atau Anjing Yang Pemanfaatannya Anjing Pelacak Boleh Nah Dokter Hewan Juga Disini Tergantung Hewan Yang Dipakai Itu Hewan Yang Gagimana Kalau Dokter Hewan Ini Untuk Anjing Yang Pemanfaatannya Salah Ya Berarti Tujuannya Salah Juga Namun Kalau Anjing Ini Pemanfaatannya Benar Seperti Anjing Pelacak Nah Dibolehkan Berarti Terus Satu Lagi Ya Sebentar Dari Youtube Nih Jika Jual Beli Ada Syarat Yang Terlarang Apakah Sajual Belinya Kalau Secara Umum Kalau Ada Larangan Maka Jual Belinya Tidak Sah Ada Lagi Disini Dari Wagiansah Ini Tentang Jual Beli PO Ustadz Bagaimana Jika Kita Penjual Baju Membuka PO Tapi Dengan Syarat Bayar 50% Di Awal Dan Dilunasi Dengan Waktu Tertentu Kita Penjual Baju Membuka PO Di Awal Tapi Dengan Syarat Bayar 50% Di Awal PO Disini Kalau Bajunya Masih Dibuat Nanti Istisna Istisna Boleh Bayar Di Tengah Boleh Bayar Termin Nicil Dulu Boleh Bayar Di Akhir Maka Semuanya Boleh Dari Muhammad Rian Bayhaki Ustaz Bagaimana Cara Melaksanakan Solat Antara Zuhur Dan Asar Serta Antara Asar Dan Maghrib Waktunya Kapan Apa Ini Solat Apa Ditanya Ini Allah Bagaimana Cara Istri Beritahu Suami Tentang Ilmu Agama Karena Suami Belum Terlalu Paham Ilmu Agama Beritahu Pelan Pelan Nasihati Secara Perlahan Kadang Mungkin Bisa Mulai Dengan Baiknya Istri Di Rumah Tunjukkan Akhlak Dengan Da'wah Lisanul Hal Da'wah Dengan Sikap Itu Pelan Pelan Akan Mengarah Juga Pada Kebaikan Pada Orang Yang Kita Ingin Da'wai Sebelum Kita Bicara Baik Selanjutnya Yang Di Zoom Coba Partisipannya Ditampakan Coba Monggo Yang Di Zoom Silahkan 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 Dengan Bapak Syafiq Bapak Syafiq Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Bagaimana Caranya Membayar Upah Guru Ngaji Jika tidak ada Baitul Mal Bagaimana Apakah Kalau Guru Ngaji Tersebut Bilang Seikhlasnya Apakah Termasuk Gorong Apa Apa Transaksinya Tadi Gimana Ulang Ulang Gorong Gimana Ulang Ulang Safiq Di Ulang Nanti Bagaimana Caranya Ustaz Membayar Upah Guru Ngaji Jika tidak Ada Baitul Mal Kenapa Harus Nunggu Baitul Mal Saya Lihat Di Hidup Harus Bagaimana Caranya Tergantung Ya Sekarang Guru Ngaji Ini Guru Ngaji Dimana Tempatnya Guru Ngaji Taksin Itu punya Lembaga Atau Punya Pemerintah Atau Punya Masjid Atau Apa Punya Masjid Punya Masjid Berarti Masjid yang Biayai Berarti Kita Bayar Kemas Ini Yang Nanya Ini Pesertanya Atau Yang Ngajar Pesertanya Pesertanya Ya Ketika Ikut Pelajaran Itu Transaksinya Bagaimana Apa Seikhlasnya Gak Bayar Sama Sekali Atau Kepripun Kalau Gurunya Bilang Seikhlasnya Apakah Sudah Berarti Kasih Seikhlasnya Enggak Goror Mana Goror Enggak Satu lagi Ustadz Iya Bagaimana Jika sudah Terlanjur Membeli Membeli Kucing Ya Sudah Sekarang sudah Tahu Yang dulu Salah Berarti Tidak Diulangi Lagi Berikutnya Lagi Silahkan Silahkan Ibu Malareza Assalamualaikum Warahmatullahi Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Ini di luar tema Kalau Kan ada Larangan Larangan Yang biasanya Disebutkan Apakah ada Larangan Yang Semuanya Mengandung Dosa Atau Larangan Yang tidak Mengandung Dosa Ya Larangan Larangannya Nanti kembali Pada Hukum Makru Atau Haram Hukum Makru Atau Ke Haram Oke Seperti Larangan Misalnya Jangan Minum Makan Sambil Berdiri Itu Apakah Makru Berarti Misalnya Kalau itu Ada Kaitannya Dengan Makru Berarti Tidak Berdosa Tapi Dilarang Baiknya Tidak Gitu Bahasanya Berarti Harus Dihat Lagi Hukum Makru Atau Iya Ini Untuk Mengklasifikasikan Makru Atau Haram Itu Harus Punya Background Ilmu Usul Fikih Gitu Untuk Memahami Dalil Orang Awam Gak Bisa Hukumi Kalau Yang Paham Dalil Dia Timpuk Timpuk Dengan Berbagai Macam Dalil Yang Ada Satu Lagi Boleh Ya Silahkan Kalau Misalnya Mau Beli Buku Nah Bukunya Ini Dari Keluar Negeri Karena Mahal Biayanya Kemudian Kita Download Yang PDF Nya Aja Itu Kira-kira Gimana Ustaz Hukum PDF Nya Bajakan Nggak Tau Ustaz Insya Allah Mungkin Iya Nggak Tau Nggak Tau Ustaz PDF Nya Bajakan Atau Bukan Kalau Bajakan Nggak Boleh Itulah Susahnya Kalau Kita Mau Bisa Belajar Baik Ternyata Ini Harus Dibeli Juga Gitu Ya Sebisa Mungkin Seusaha Mungkin Saja Wallah Baik Ustaz Ya Ustaz Kalau gitu Rasanya Saka Ya Terus Silahkan Selanjutnya Ibu Ningrum Ibu Ningrum Bahas Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Turgatuh Ustaz Terkait Jual Beli Ini Kan Ada Sebuah Mersen Tokopedia Ya Jadi Tokopedia Itu Sering Ada Promo Ustaz Pembayarannya Bebas Melalui Apapun Namun Ketika Barang Sudah Sampai Di Tempat Kita Dia Akan Memberikan Ovo Point Sesuai Dengan Ketetuan Promo Yang Di Yang Mereka Adakan Nah Apakah Itu Memasuk Ribu Cashback Berarti Berupa Ovo Point Kayaknya Atau Bukan Cashback Itu Cashback Tapi Pemberian Cashback Hitungannya Cashback Termasuk Bukan Diskon Cashback Jadi Kita Mau Transfer Via ATM Barat Alpha Barat Apapun Terserah Tapi Ketika Barang Itu Datang Dan Kita Klik Pesanan Diterima Itu Langsung Ovo Point Masuk Senilai Misalkan 20.000 30.000 Boleh Boleh dimanfaatin Karena Pembayarannya Tidak lewat Ovo Tapi Pembayarannya Lewat Tadi Berbagai macam Merchan Atau Ini ya Transfer Gitu ya Boleh Nanti tinggal Ovo Point Ketika dimanfaatin Yang penting Bayar normal Saja Nanti Penggunaan Ovo Point Sendiri Ada Syarat Sendiri Gitu Tapi Kalau Sekadar Nerima Cashback Lewat Masuk Ovo Point Boleh Boleh Terima kasih Banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Berikutnya Lagi Silahkan Umas Syafwa Silahkan Umas Syafwa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Monggo Apa Nostaz Yang pertama Tentang Gendai Mobil Jadi Ada Ada Berapa Anah Dia Gedekan Mobil Ke Ana Gitu ya Terus Dia Gedekan Lagi Ke Orang Tanpa Tengah 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 Anah Sebelumnya Ya Cuma Ya Karena Keluar Dekat Jadi Anah Gak Berani Ngomong Apa Terus Setiap Kita Mau butuh Jadi Kayak Kita Minjem Terus Kita Kayak Ngasih Bensin Gitu Terus 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 Ini Digadaikan Lagi Sama Yang Punya Digadaikan Lagi Sama Yang Punya Ke Orang Karena Mobil Itu Sebenarnya Terus Tengah 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 Sebelumnya Gak Boleh Syarat Ini Gak Boleh Karena Al-Mashgulu Fala Yushak Golu Terus Sudah Sudah Jadi Jaminan Untuk Utang Yang Ini Kalau Dibawa Pergi Maka Tidak Lagi Ada Jaminan Untuk Utang Ini Gitu Jadi Kalau Kita Mau Butuh Pinjam Pinjam Gitu Jadi Haram Ustaz Gak Boleh Boleh Tapi Harus Bayar Gak Boleh Gratis Cuma Cuma Jadi Yang Ngegade Yang Digadaikan Anak Minjam Bayar Lagi Kedua Gitu Boleh Berarti Kalau itu Boleh Boleh Kalau Yang Kedua Ustaz Apa Namanya Motor Beli motor Cash Ustaz Cuma PPKB-nya Itu Dilising Masih Dilising Gitu Anak Juga Gak Mau Ikut Pakai Gitu Karena Anak Penang Kajian Disini Katanya Gak Boleh Ikut Manfaat Patin Haram Cuma Anak Masih Bingung Ya Karena Itu Motor Satu Satunya Gak Ada Lagi Tendaraan Karena Anak Butuh Banget Tapi Anak Bisa Mungkin Berusaha Gak Ikut Pakai Gitu Ikut Pakai Haram Itu Barang Gede Lagi Gan Enggak Kes Ini Beli Motor Kes Terus Gak Ada Kan Gak Ada Uang Gak Ada Mobil Juga Jadi Kita Beli Motor Lagi Kes Cuma Ternyata PPKB-nya Dilan Dili Dising Sama Yang Punya Gitu Jadi Satu Barangnya Itu Alam Pak Haram Kalau Kita Ikut Pakai Yang Dilising Apanya BPKB-nya Surat BPKB-nya Berarti Masih Boleh Dipakai Motornya Tadi Boleh Hukumnya Boleh Karena Nanti Itu Ketika Itu Cuma Jaminannya PPKB-nya Saja Bukan Motornya Berarti Tapi Motornya Berlain Kes Iya Boleh Ternyata Jawaban Saya Seperti Itu Bo Boleh Ikut Pakai Boleh Alhamdulillah Selama ini Saya Tidak Ikut Pakai Dengan Cara Pembayaran Tertentu Terutama Di situ Ada Saldo Dia Pakai Berbagai Macam E-wallet Atau Dompet Ada Dompet Virtual Terus Dana Tersimpan Di situ Kemudian Ketika Dia Pakai Dana Ini Ada Diskon Cashback Maka Dia Dapat Kemanfaatan Dari Dana Yang Ditaruh Dan Yang Ditaruh Ini Namanya Meminjamkan Sehingga Masuk Dalam Keedah Kulokordin Jaruman Faatan Fawar Riba Setiap Utan Dalamnya Ada Tambahan Maka Itu Riba Terus Dari Instagram Lagi Dari Zaya Mam Sulis Bagaimana Hukumnya Pekerjakan Pembersih Rumah Laki-laki Namun Saat Suami Berada Di rumah Saja Dia Datang Dan Bersih-bersih Sekitar Dua Jat Boleh Suami Ada Di rumah Kalau Suami Gak Uang Namun Kalau Katakan Wajib Berganti Ke Dinar Jirham Itu Tidak Ada Dalil Batasan Najis Anak Bayi Lelaki Dan Perempuan Ustadz Sama-sama Najis Cuma Cara Pembersihannya Kalau Bayi Itu Dibawa Dua Tahun Kemudian Dia Masih Mengkonsumsi Asi Maka Kalau Kencingnya Itu Cukup Diperjiki Ustadz Boleh Kasi Nait Taksi Tanpa Maharam Dalam Perjalan Dalam Kota Karena Diperlukan Kesekolah Anak Karena Suami Dalam Jam Kerja Yang Juga Tidak Bisa Mengantar Kalau Dengan Taksi Lebih Peringan Ibu Nanti Di Belakang Untuk Kurangi Mudarat Hukum Pakai Cashback Dan Setiap 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 Biutan Ada Manfaat Maka Itu Riba Kalau Sopipay Biar Dapat Free Ongkir Touch Apa Boleh Tetap Tidak Boleh Kita Beli Barang Harganya Berbeda Ketika Bayar Cash Dengan Kredit Apakah Itu Riba Tidak Kecuali Nanti Ada Ada Yang Tadi Jual Beli Berangsur Yang Saya Sebutkan Bermasalah Ada Denda Ketika Telat Silahkan Silahkan Selanjutnya Umu Yasmin Umu Yasmin Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkat Ustaz Boleh Enggak Misalnya Kita Ada Barang Dikasih Terus Kan Kita Enggak Keluari Modal Terus Kita Jual Itu Boleh Enggak Ustaz Tidak Ada Modal Terus Terus Kita Jual Barangnya Ini Apa Jadi Dropshipper Reseller Marketer Atau Apa Bukan Bukan Ini Ustaz Barang Jadi Hak Milik Kita Dikasih Sama Seseorang Gitu Kan Dikasih Terus Kemudian Masalahnya Dimana Bu Iya Misalnya Kita Dikasih Suatu Barang Ya Sudah 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 Milik Kan Boleh Dijual Sudah Sudah Jadi Milik Iya Satu Lagi Ustaz Kalau Sudah Terlanjut Memberi Laptop Dengan Windows Bajakan Itu Gimana Ustaz Beli Windows Yang Asli Biar Enggak Zolimi Orang Walaupun Orang Kafir Jadi Yang Sudah Ada Itu Kita Yang Sudah Kita Beli Itu Kita Ini Ulang Ya Enggak Dipakai Lagi Uninstall Terus Install Windows Yang Ori Konsekuensi Pake laptop Pake Komputer Kayak Gitu Kalau Enggak Enggak Usah Pake Laptop Enggak Usah Pake Komputer Kalau Bilangan Saya Enggak Sanggup Ya Sudah Enggak Usah Pake Laptop Enggak Pake Komputer Karena Konsekuensi OS Operating Sistem Harus Beli Gitu Gitu Ya Sama Kita Beli Rumah Punya Rumah Kan Pingin Ada Fasilitas Ya Beli Beli Enggak Bisa Enggak 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 Nyolong Punya Tangga Enggak Enggak Zolim Itu Sama Beli Sesuatu Laptop Butuh Fasilitas Di Dalam Laptop Ini Apa Ya Kalau Hanya Bisa Dengan Cara Beli Berarti Harus Beli Enggak Bisa Bajakan Zolim Itu Berarti Harus Diganti Ulang Ganti Ulang Iya Baik Berikutnya Lagi Silahkan Ibu Mardia Silahkan Ibu Mardia Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini mau nanya Di perumahan Di perkebunan Biasa ada warung Sayur Atau warung-warung Kebutuhan Keluarga Kalau belinya Itu Naik Itu bayarnya Normal Tapi kalau misalnya Ada yang cash bond Belinya Bayarnya minggu depan Harganya dinaikin Gak masalah Yang penting barangnya Sudah dimiliki Oh gitu Jadi Untang dulu Tapi harganya Harganya lebih tinggi Konsekuensi Nambah waktu Nambah biaya Boleh Yang penting Barang tadi Sudah dimiliki Si penjual Ya sudah Memang di warung Iya di warung Boleh Satu lagi Boleh gak Iya silahkan Kartu ini Jadi ada Miki market Itu menggunakan Kartu member Kartunya gratis Tapi ini Dia menggunakan Sistem cash Slash Maksudnya Jadi kartu itu Diisi top up Uang Nah dengan Kartu itu Jadi bisa dapat Tambahan diskon Dari Ada uang kan situ Ada uang Berarti ada saldo kan Bu Iya Sama seperti yang lainnya Berarti itu sama dengan OVO Sama dengan Dana Sending aja Dan seterusnya Sama Dia fungsikan jadi Di dompet Ibu disitu Iya tapi Boleh di itu Boleh ditarik Setelahnya Misalnya besoknya Atau nanti Setelah belanja Ditarik kembali Boleh Jadi gak ada Gak ada Expired Atau apa Jadi Ketika belanja Dapat Dengan member itu Ada tambahan diskon Gitu Karena untuk Katanya untuk Mengurangi Penggunaan Uang-uang tunai Mereka menggunakan Kartu member Iya karena Adanya saldo Maka ibu Tidak bisa Manfaatkan Diskon promo Free ongkir Disitu Kalau bayarnya Normal saja Misalnya Total biaya Dengan Dengan ongkir Total biaya 100 ribu Ibu Bayar juga 100 ribu Ibu bayar 100 ribu Normal Maka Tidak masalah Tapi kok Kalau misalnya Biaya total 100 ribu Namun karena Ibu bayar Dengan kartu member Tadi Ibu Ada saldo Ada saldo ya Maka nanti Jadi 80 ribu Nah 80 ribu Ini manfaat Ibu dapat Oh gak boleh Gak boleh Kalau mau Mengurangi Uang Uang Cash Karena masa Pandemi Ya transfer Ya karena Banyak juga Kalau yang Menggunakan Kartu Itu Di Ford code Ford code Kan juga Gitu Jadi Mereka Pakai Kartu Diisi dulu Diisi dulu Tapi kalau Bayarnya normal Gak masalah Total berapa 100 ribu Nih Saya punya Ini saldo Saya 100 ribu Tuh Bayar langsung Boleh Jadi gak boleh Memanfaatkan Diskon Nah Gak boleh Diskonnya Ibu misalnya Punya kartu itu Lagi Mau bayar pulsa Biasanya pulsa Tidak dikasih Diskon Misalnya Pakai Dompet virtual Tadi ya Bayar pulsa Pulsa gak dapat Diskon apa-apa Bayar aja Biasa Boleh Maka Bahkan mungkin Biar pulsanya Lebih mahal Daripada Beli di tempat Lain gitu Boleh Oh Baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Satu lagi Silahkan Om Bukhansah Om Bukhansah Silahkan Nah Kalau Misalnya Kita belanja Minimal Misalnya Di salah satu Toko online Minimal Pembelanjaan 100 ribu Lalu dapat Potongan Ongkos Kirim Bisa dimanfaatkan Gak Uta Bentar Belanja Dimana Ini Bu Di Shopee Terus Bayarnya Pake apa Bayarnya Transfer Transfer Terus Terus Ada Pembelanjaan Minimal 120 ribu Itu dapat Potongan Ongkos Kirim Kita 20 ribu Atau 40 ribu Boleh Dimanfaatkan Boleh Dimanfaatkan Yang penting Ibu Gak Pake Shopee Aja Boleh Kalau Selama Tidak Memakai Shopee Ibu Transfer Misalnya Dia bilang Ini total Biaya 300 ribu Karena Ibu Sudah Belanja Lebih Daripada 120 ribu Ibu Dapat Free Ongkir Transfer Ibu Langsung Transfer Tuk Dengan Free Ongkir Tadi Free Ongkir Bukan Karena Saldo Tapi Karena Belanjanya Ibu Yang Banyak Memang Di Shopee Itu Ada Transaksi Kayak Gitu Jadi Sengaja Penjual Buat Itu Dari Penjual Biasanya Bukan Dari Shopee Jadi Penjual Yang Tetapkan Free Ongkir Tadi Jadi Gak Masalah Boleh Boleh Satu Lagi Silahkan Silahkan Bapak Iqbal Bapak Iqbal Silahkan Bapak Iqbal Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Sah Sah Jual belinya sah Bohongnya dosa sendiri Halal tapi dia dosa sendiri Nipu Waalaikumsalam Baik Saya rasa cukup Insyaallah Besok pagi Kita lanjut lagi Dengan Oh ya materi Besok pagi Syaruh Sunnah Nanti 10 sahabat Kita akan Dengar ceritanya Satu persatu Nanti bisa manfaatkan Tanya jawab juga Bagi pertanyaan Yang belum saya jawab Bisa manfaatkan Besok pagi Sedangkan besok malam Tentang tema umum Tentang Ini menarik Bencana futur Kita-kita ini Jadi malas ngaji Ketika masa pandemi Nah saksikan besok malam Di jam yang sama Insyaallah Demikian kita cukupkan Tetap dengan doa Kefratul Majlis Subhanakallahumma Bi Hamdi Syaruh Allah ila ila Anta Staghfirullah Walaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh